Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Jovi disini Kali ini gue mau ngebahas Joran keluaran terbaru dari Daido Sebenarnya Joran ini Udah lama ya keluarnya Yang versi Japan style Ini yang keluar yang full effort Oke, ini dia Daido Athena 3 spinning full effort Nah, kita kemarin udah coba Yang BC Atena 3 BC, bisa guling Mancing, hampa, sama toma Ya, sekarang Kalau yang spinning full effort lagi Biasanya sih untuk mancing galat Oke, gue dapet Joran ini dari Daido ya langsung Dan kalau misalnya lo berminat, tinggal cek aja Di kolom deskripsi Di sana udah ada link pembeliannya Ya udah, gak usah lama-lama, kita langsung bahas aja Jorannya Oh iya, gue dikirim Disini 3 Joran sekaligus Yang panjang 150 cm 165 cm dan 180 cm Jadi kalian perlu yang 150 cm ada 165 cm ada Dan yang paling panjang 180 cm Jadi tinggal menyesuaikan aja ukuran kolamnya Kalau kolamnya kecil, terus atapnya pendek Kalian bisa pakai 150 cm atau 165 cm Kalau yang kolamnya standar, besar Panjang ke depan Kalian bisa pakai yang 180 cm Ya, menyesuaikan Oke, kita langsung unboxing aja Pertama-tama kita buka yang 150 cm dulu Oke Ini Atena 3 Ini Atena 3 150 cm 8-17 cm Oke Seperti ini Ya Ini Full EVA Cuman ada japan-nya sedikit doang Di sini doang nih Ya Seperti ini Oke Ini Ini kalau Atena Dia berarti solid carbon di bagian top section Kalau Supersonic Hollow carbon Jadi bedanya itu aja sih Kalau Atena solid carbon Supersonic hollow carbon Untuk bentukan Ini Sepak yang supersonic kemarin Bentukannya seperti ini Cuman Bedanya warna Warna Atena itu merah Dari dulu Atena itu warna merah hitam Dan dari dulu juga Supersonic warnanya biru hitam Jadi sudah ada ciri khas Ya Masing-masing Oke Ini untuk yang 150 Kita buka yang 165 Kita di sini Bahas sekaligus aja Nanti untuk fiturnya Kita bahas Barang-barang semua jarang Ini yang 165 bro Oke Seperti ini Ini berapa lips Ini 7-15 lips Dan yang 180 Nanti kita coba ukur dulu Untuk panjang bagian Sama apa enggak semua Ini dia Yang panjang 180 Dan ini yang paling kaku Yaitu 10-20 lips Dan terlihat Batnya dia Lebih panjang Bro Dia lebih panjang Udah ada Stoppernya juga Jadi lebih aman Kalau untuk Mancing Galatama Oke Keren Sama kayak Supersonic Cuman dia Konsepnya Merah-hitam Untuk warna merahnya Di sini Keren Di sini udah ada Fitur utamanya Yaitu Return solid carbon Dan Twist X carbon Dari Daido Semacam X wrapping Seperti itu Oke Ini keren Kalau dipegang ini Ini kerasa Wrapping ini bro Twist X carbon Ini untuk ring guide Dia pakai ring guide Fuji Pasti Kalau Supersonic Mereka Biru ya Ini Merah Ring guide Fuji Oke Impresi sih Ini Menurut gue Keren Ini sama aja Sama Supersonic Meren Cuman bedanya Athena Solid carbon Supersonic Hollow carbon Warnanya Athena Merah Supersonic Warnanya biru Oke Kita zoom dulu Biar lo bisa Lebih jelas Nonton ya Oke bro Untuk Bat paling bawah Di sini Full eva Di bawahnya Rata Seperti ini Sudah ada Stoppernya Atau pentilnya Ini stopper Bisa dilepas Kalau misalnya Kalian buat Mancing casting Ini bisa ditaruh Di dalam Nah Biar gak hilang Ditaruh dalam sini Ini bisa ditaruh Di sini Tapi Kalau untuk Mancing galatama Saran gue Mending dipakai aja Apalagi galatama Ikan mas Yang sistemnya Di glossor Ini wajib pake sih Biar Joran kalian Gak kecebur Kecil sih Tapi penting Stopper ini penting Oke Udah daringnya Warna merah Full eva Di sini Ada Ya Garis 3 Coakan 3 Ada japan Sedikit disini Ini cukup besar Karbonnya Motif karbon Untuk lock Tipe crown Di belakang Merek Daido Warna Motif karbon Juga 3 seatnya VSS Warna Ini Warna Satin Matred Warna Bagus Main biru kan Ini merah Ini tergantung selera aja sih Untuk handle depan Dia pake eva Ada coakan juga Ini untuk Di bagian blank Blanknya pake karbon hollow Untuk bagian bottom section Tulisan Daido nya Warna gold Seperti ini Keren Ini warna merahnya bagus Ini keren sih Ini Twist X Carbon Dari Daido Kalau dipegang ini Terasa Dia Urielnya terasa Keren A3 Pro series Ini yang 15 kg Ini yang paling kaku Di sini ada spek Nanti kita bahas Renggan nya Dia pake Fuji Oke Ini Daido Ini ukurannya Lengkap Nanti gue bahas Di bagian spesifikasi Dan ini join nya Cewek di bawah Dan untuk Top section Dia menggunakan Solid carbon Atena solid carbon Warna merah Seperti ini Kayak merah-merah Maroon gitu Kalau Bloody red Ini warnanya Seperti ini Ini full Fuji Semua Tanpa Oplosan Bisa dilihat Merahnya Merah hati Ini merah hati Ini full Fuji Semua bro Full Fuji Semua Ini di top nya Oke bro Itu dia penampakan Dari jarak dekat Si Daido Atena 3 Full Eva Yang tipe Spinning Oke Ini Keren Jualannya keren Kita coba ukur dulu Untuk panjang batnya Disini Batnya Ada 3 coran Sorry Kita lihat Iya Disini bisa terlihat 150 165 Dan 180 Jadi Untuk panjang batnya Berbeda Semakin panjang Corannya Semakin panjang juga Batnya Oke 150 165 Dan 180 180 Paling panjang sih Oke Kita ukur yang 180 Baja Yang 180 Disini Di 42 cm Dari ujung bat Sampai ke real seat Yaitu 30 cm Sekali aja deh Ini yang 100 165 Ini 165 165 165 nya Di 40 cm Dari ujung bat Sampai ke real seat Yaitu Di 28 cm Dan untuk yang 150 Yang paling pendek Disini Di 38 cm Dan dari ujung bat Sampai ke Real seat Yaitu 26 cm Jadi Ada interval Sekitar 2 cm 2 cm Untuk berat Kita coba Timbang Ini yang 180 Beratnya di 180 Beratnya di 180 Beratnya di 180 Beratnya di 180 Ya standar aja Menurut gue Karena ini kan Sejarah solid karbon Terus Lipsnya yang paling besar Ini kan 10-20 lips Kita coba timbang Yang 150 cm Ini 150 cm Di 145 gram Dan yang 165 Yaitu 153 gram Ini yang Tadi yang 180 itu 10-20 Yang paling besar Ya untuk Spesifikasi Disini gue baca Yang 180 Lips Karena Ya Size favorite Sebetulnya 180 Daido Atena 3 Pro series Panjangnya 180 cm Untuk lainnya 10-30 Lips Luruitnya 10-35 gram Medium Heavy Action Dan Untuk fiturnya Gue agak sedikit Tupas Soalnya disini Agak Banyak Oke Ada return Solid Carbon Jadi Terbuat Dari solid Carbon Untuk Di bagian Top section Dia lebih ringan Dan lebih slim Dibandingkan Generasi sebelumnya Terus ada Twist X Carbon Yang Tadi gue sebutin Dia semacam X wrapping Gitu Jadi dari pangkal Sampai keujung Bendingannya Smooth bro Terus ada Fuji nya New Slim O-Ring Yang keempat Disini ada Turnamen Speck Daido VSS model Lock note nya Dengan Real sheet paint nya 3 layar Step Satin Matte Red Satin Matte Red Untuk warna Real sheet nya Ini Satin Terus ada Premium CNC L-Amin Carbon Real sheet Ada L-Amin Stover Durable Anti-Sleep High Grade EVA Lebih ringan Dan lebih kuat Dari Generasi sebelumnya Terus Untuk EVA Handle nya Extraordinary Peace and Knit Oke Cukup lengkap Di bagian Fitur nya Oke Sekarang kita coba Hitung ring Dan bending Bending Ini yang panjang Mana 180 Ini yang 165 Dan yang ini Yang panjang 150 Oke Ring Guide nya Yang 150 1 2 3 4 5 6 6 ring guide Full Fuji New Slim O-ring Power nya Medium Fast Tapper Power nya Ini Medium Tapper Dengan Medium Fast Action Yang 165 Ring Guide nya 1 2 3 4 5 6 7 7 ring guide Full Fuji Oke Ini untuk power nya Power Medium Tapper nya Medium Fast Tapper Juga Sama Dan yang ini Yang 10 9 20 Ring nya 1 2 3 4 5 6 7 7 ring guide Oke Untuk power nya Ini medium heavy Tapi Dengan Tapper nya Medium Fast Tapper Tapi Hampir ke Fast Tapper Ini Ini kaku banget 10-20 ini Kaku banget bro Ini khusus buat Jika dekan babon Buat kalian yang Cari Total Cari prestasi Pakai yang 10-20 Kalau yang pengen nyantai Pakai yang 7-15 Lips Kalau yang pengen Standar-standar aja Total bisa Prestasi bisa Tapi agak nyantai juga Kalian bisa pakai Yang 8-17 Lips Itu yang paling standar 8-17 Lips Oke Untuk harga Harganya dibanderol Dengan harga 300 ribuan aja Ya Daedo Supersonic 300 ribu Daedo Atera Juga 300 ribuan Cuman 300 ribuan aja Kalian nanti Tinggal cek Di kolom deskripsi Di sana Sudah ada link Pembeliannya Daedo Atera Full EVA Ya Full EVA Seperti ini Oke 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 Seperti ini Paling segitu Dari gue Semoga video ini Bermanfaat Kalau misalnya Lu cari referensi Dari joran Real atau umpan Lu bisa cek Di video gue sebelumnya Jangan lupa Dukung channel gue terus Dan sampai Ketemu di video Berikutnya Terima kasih